Bursa Eropa ditutup variatif pada Rabu kemarin dan hal ini dinilai karena investor terus memantau prospek dari inflasi dari Central Bank Amerika yang cenderung dovish. Pan-European Stocks 600 naik tipis 0,02% menjadi 445,22% dengan saham travel yang melonjak lebih dari 1%. Sementara perbankan justru anjlok 1,1%. Investor sebelumnya menunggu pidato dari Vice Chairman Federal Reserve Randall Quarles pada Rabu karena kebeberapa khawatiran seputar inflasi dan potensi tapering yang terus berlanjut. Pembuat kebijakan Bank Central Eropa juga mengindikasikan percakapan tentang pengurangan pembelian obligasi darurat mungkin masih terlalu dini. Dari MB10 kita melihat ada saham Marks & Spencer melambung 8,5% meski retail Inggris itu melaporkan penurunan laba tahunan 88% karena penguncian di Inggris memukul penjualan pakaian. Dan mari kita melihat dari grafis update Bursa Regional Eropa dan Bursa Regional Utama sebagian besar melemah. Let's say di Jerman, indeks DAX turun 0,09% menjadi 15.450. FTSE 100 Inggris turun 0,04% menjadi 7.026. CAC 40 Perancis menguat 0,02% menjadi 6.391. Terima kasih kerana menonton!